Halo teman-teman selamat datang di channel DCAIDI Di video kali ini sekarang saya mau bikinin kalian tutorial gimana cara koloring rambut teman-teman Di video sebelumnya saya udah bikinin tutorial-tutorial seperti gimana cara koloring mata seperti ini Dan gimana cara koloring kulit seperti ini teman-teman Agar gak berlama-lama kita langsung aja ke tutorialnya Lah langkah awal untuk kebuatannya kita tambahkan layar terlebih dahulu Agar kita gak bingung layarnya kita ubah aja namanya menjadi rambut teman-teman Kalau sudah selesai kalian langsung aja pilih warna latar yang akan kalian gunakan sebagai warna koloring rambut ini Nah disini saya akan pakai warna yang ini Sengaja saya pilih warna yang gelap teman-teman Karena konsepnya seperti itu Sebenarnya untuk koloring rambut itu bermacam-macam Jadi beda karakter juga beda cara koloringnya teman-teman Tapi disini saya akan usahin cara koloring yang bagus untuk karakter yang satu ini teman-teman Selanjutnya kalian langsung aja pilih menu ambil cat Dan kalian langsung aja tip-tip di bagian rambut yang akan kalian warnai teman-teman Kalau masih ada warna yang ketinggalan kalian bisa langsung pakai depend kasar Dan isi-isi bagian yang masih belum ke warna teman-teman Nah teman-teman jika udah selesai kalian langsung aja turunin layar rambut yang ini ke layar paling bawah teman-teman Nah jika udah kalian langsung aja pilih alphalock yang ini teman-teman Gunanya alphalock itu agar warna yang kita shading gak keluar dari sininya teman-teman Seterusnya kalian langsung aja pilih warna hitam Dan kalian langsung aja pilih eye blush normal Untuk sininya kita fullkan aja Dan kita shading bagian bawah teman-teman Dan bagian atas juga Untuk bagian tengahnya kalian pilih warna yang lebih ringan atau lebih cerah Dan kalian shading aja teman-teman Nah jika udah selesai kalian langsung aja tambahkan layar Lalu layar yang baru itu kita pangkas Nah jika udah selesai kalian langsung aja pilih pensil grafit Dan pilih warna yang lebih cerah Yang ini teman-teman Saya akan pakai warna ini Dan kalau udah selesai kalian langsung pilih bagian mana yang terkena cahaya Dan bagian mana yang terkena bayangannya teman-teman Disini saya akan langsung aja shading Dan disini saya akan percepat aja biar kalian gak bosen teman-teman Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman jika udah seperti ini Kita langsung aja tambahkan layar terlebih dahulu Lalu kita pangkas lagi Nah selanjutnya disini kita akan bikin Seperti ini teman-teman Nah teman-teman selanjutnya kalian langsung aja pilih kuas pen-fed Dan disini untuk banyak akhirnya kita fullkan sampai 100 Dan banyak awalnya kita naikkan sampai 20 teman-teman Nah kalian disini atur dulu side-nya Dan opacity-nya juga kalian atur Selanjutnya kalian langsung aja kibas-kibas aja di bagian sini teman-teman Kalian tinggal gores-gores aja seperti ini teman-teman Dan disini saya juga akan percepat biar kalian gak bosen teman-teman Jika udah selesai seperti ini Kalian langsung aja pilih ke menu layer Lalu kalian tambah layer Dan layer baru itu kalian clipping aja teman-teman Nah teman-teman seterusnya Kalian langsung aja bikin Epek seperti ini Agar warnanya itu lebih menyampur atau lebih ngeblend teman-teman Bikin garis-garis ini di dekat sini aja teman-teman Kalian juga bisa naikkan panjang awalnya Dan panjang akhirnya sampai 50-an atau 60-an Nah kalau udah kalian langsung aja pilih ke menu layer ke kaburan Dan langsung aja kalian set-set di bagian sini Agar warnanya itu ngeblend teman-teman Nah teman-teman Jika sudah selesai Kalian langsung aja Tambahkan layer baru Lalu kalian clipping lagi Disini saya akan pakai warna putih Yang agak kemerah-merahan seperti ini teman-teman Nah seterusnya Kalian langsung aja bikin Epek Highlightnya Kalian bisa pakai Deep paint kasar Dan disini saya akan percepat aja Biar kalian gak bosan teman-teman Nah teman-teman Kalau sudah selesai seperti ini Kita langsung aja tambahkan layer baru Lalu kita pangkas Dan disini Untuk opacity-nya saya turunkan teman-teman sampai 40 Seterusnya kita akan bikin Epek Highlight Namun disini warnanya itu lebih pudar teman-teman Atau highlight-nya gak tersecerah yang ini teman-teman Dan akan saya percepat lagi disini Ini agar kalian gak bosan teman-teman Nah teman-teman Jika sudah seperti ini Kalian langsung aja Suntik warna yang gelap ini Atau kalian juga bisa pakai warna hitam Disini saya akan tambahkan layer terlebih dahulu Lalu layer baru itu saya akan clipping atau pangkas Nah kalian juga bisa pakai kuas di pen kasar Dan disini saya akan setting di bagian yang gelap banget Atau yang tidak terkena cahaya teman-teman Saya akan percepat aja teman-teman Jangan lupa like, share, dan subscribe Nah teman-teman Jika sudah selesai seperti ini Kalian langsung aja turunkan opacity-nya sampai 70% Nah jika sudah Langsung pilih ke modus kekaburan Dan kalian atur dulu sinya Disini saya akan pakai opacity 70an Atau 80an Tapi disini saya akan pakai 70 aja teman-teman Selanjutnya kalian setting-setting bagian luar-luar Dari warna gelap yang gak terkena cahaya teman-teman Untuk caranya ada di video Dan disini juga saya akan percepat teman-teman Nah jika sudah selesai Kalian langsung tambahkan layar aja Dan layar baru itu kalian clipping Nah jika sudah Untuk modus depaduannya Saya akan pakai gandakan Nah jika sudah selesai Kalian langsung aja Pilih warna awal atau warna latar yang kalian pakai tadi Dan langsung kalian pilih Kuas eyebrows normal Disini saya akan setting-setting aja Di bagian pinggiran-pinggiran ini Agar warnanya nyampur atau ngeblend teman-teman Nah teman-teman Jika sudah seperti ini Kalian langsung aja Tambahkan layar baru Lalu kalian clipping Dan untuk modus depaduannya Saya akan menggunakan modus depaduan menambah Nah Saya akan setting-setting aja Bagian warna yang cerah ini Atau warna yang terkena sinar teman-teman Agar warnanya ini Lebih terang Atau lebih bercahaya teman-teman Disini saya akan percepat aja Nah teman-teman Selanjutnya kalian pilih warna yang lebih gelap lagi Warna coklat yang gelap Lalu kalian pilih di pen kasar Dan kalian kuas-kuas aja Agar keliatan seperti rambut-rambut yang kecil teman-teman Oke teman-teman Dan ini adalah hasil dari coloringan Yang udah kita coloring dari tadi Bagaimana hasilnya Bagi kalian yang penasaran coloring yang lainnya Kalian bisa langsung aja kunjungi channel DJI Dan jangan lupa subscribe Dan tekan loncengnya Agar kalian gak ketinggalan video-video baru dari saya